Kutu rambut hidup dengan menghisap darah kita Melalui kulit kepala Ukurannya pun tergolong sangat kecil Yaitu ketika baru menetas ukurannya lebih kecil dari ujung peniti Dan ketika dewasa ukurannya hanya sebesar biji wijen Masa tetas telur kutu pun hanya 8-9 hari Dan masa hidup kutu dari kecil hingga mati adalah 40 hari Rasa gatal yang Anda rasakan pun ternyata bukan dari aktivitas kutu menghisap darah Tetapi dari reaksi alergi klit kepala Anda terhadap kutu tersebut Sebenarnya banyak care mengatasinya Mulai dari care pengobatan dokter maupun pengobatan secara alami Semuanya akan kita bahas dalam artikel Care Aman menghilangkan kutu rambut secara cepat tanpa merusak rambut Kutu ini dapat menyerang siapa-siapa pria, wanita, anak-anak, dewasa, rambut panjang ataupun pendek Tetapi Anda tidak perlu khawatir karena saat ini Anda membaca artikel yang tepat untuk mengatasi kutu rambut secara ampuh, cepat, aman, tanpa merusak rambut serta mudah Kutu rambut hanya bisa menular pada manusia saja Begitupun sebaliknya kutu hewan tidak bisa menular pada manusia Ada dua macam care penularan kutu rambut yaitu melalui kontak langsung dan kontak tidak langsung Kontak langsung di mana Anda berada dalam kondisi rambut Anda dan rambut si penderita bersentuhan yang memungkinkan kutu rambut untuk merayap dan berpindah tempat Sedangkan kontak secara tidak langsung adalah penularan yang terjadi melalui perantara benda yang dipakai bersama yang telah terkontaminasi kutu rambut atau telurnya Misalnya saja sikat rambut, sisir, helm, topi, spray, bantal, airfone, handuk dan baju Penularan kutu rambut sering terjadi di dalam keluarga atau di kalangan anak-anak yang aktif berinteraksi dan melakukan kontak fisik dengan teman-teman sebayanya Kutu rambut tidak bisa melompat ataupun terbang dari satu kepala ke kepala orang yang lainnya dan infeksi kutu rambut tidak ada kaitannya dengan kebersihan rambut seseorang Care mendeteksi kutu rambut yang paling efektif adalah menggunakan sisir serit karena kutu rambut sangat kesat mata Ada dua care menggunakan sisir serit ini dalam mendeteksi kutu rambut yaitu 1. Care basah Cucilah terlebih dahulu rambut dengan sampo apa saja Gunakan kondisioner untuk melembutkan rambut Pastikan tidak ada rambut yang kusut agar tidak menghalangi pergerakan sisir serit nantinya dengan care menyisir rambut menggunakan sisir biasa Gunakan sisir serit perlahan-lahan dari kulit kepala, lalu tarik sisir hingga ke ujung rambut Periksalah sisir serit Anda apakah ada kutu atau bahkan telur kutu pada permukaan sisir atau yang terselip di antara gigi-gigi sisir Ulangi care ini hingga seluruh rambut tersisir secara merata Untuk mencegah kutu rambut jatuh ke lantai dan sulit untuk dilihat, maka alasi lantai dengan kain atau kertas berwarna putih 2. Care kering Langkah dalam melakukan care mendeteksi kutu dengan care rambut kering tidak jauh berbeda dengan langkah care basah Perbedaannya yaitu rambut tidak perlu dibasahi atau dikeramas Tapi kali ini admin menyarankan untuk menggunakan care yang pertama karena dalam keadaan basah kutu sulit untuk bergerak sehingga care ini lebih efektif Lalu bagaimana care menghilangkan kutu rambut? Care yang paling mudah yaitu dengan care pendeteksian menggunakan sisir serit Lakukanlah care ini secara rutin dan apabila care ini tidak membuahkan hasil selama 15 hari Maka Anda dapat membeli obat anti parasit yang dijual bebas di apotik seperti permetrin efek sampingnya berupa rasa gatal dan kemerahan pada kulit kepala Ikutilah petunjuk penggunaan permetrin yang terterap pada kemasan obat Apabila care di atas belum berhasil juga maka care berikutnya Anda bisa melanjutkan ke tahap pemeriksaan ke dokter dan biasanya dokter akan meresepkan malation atau lindane Malation merupakan obat anti parasit yang mengandung alkohol tinggi berbentuk sampo dan hanya diperuntukkan orang-orang yang berumur di atas 6 tahun dan untuk penggunaannya Anda ikuti saran dari dokter Sedangkan lindane adalah obat anti parasit dalam bentuk sampo dan merupakan kategori obat keras Mereka yang memiliki riwayat positif HIV, kejang-kejang, wanita mengandung, dan berat badan di bawah 50 kg dilarang untuk menggunakan obat ini Anda juga dapat menghilangkan kutu beserta telurnya menggunakan care alami yaitu dengan menggunakan 1. Bawang merah sebelumnya dalam artikel terbukti Care terbaik mengatasi rambut rontok secara alami dijelaskan bahwa kandungan belerang atau sulfur dapat mengatasi rambut rontok dan ternyata selain dapat mengatasi rambut rontok juga berfungsi sebagai anti parasit yang dapat menghilangkan atau mengobati kutu rambut beserta telurnya Care penggunaannya yaitu dengan care Parut beberapa bawang merah sampai halus Saring minyak perahan bawang merah yang telah halus tadi Orleskan pada kulit kepala dan rambut sampai merata sambil dipijat lembut agar meresap Selanjutnya tutup rambut dengan handuk basah hangat selama 2 jam Setelah itu, sisir rambut dengan menggunakan sisir serit Kutu yang sudah mati akan jatuh dengan sendirinya Dua minyak zaitun selain dapat mengatasi ketombe dalam artikel care paling mudah mengatasi ketombe berlebihan pada kulit kepala secara cepat minyak zaitun juga berhasiat mematikan kutu rambut Care pelakayannya adalah sebagai berikut Bersihkan terlebih dahulu rambut Anda sebelum mengoleskan minyak zaitun Orleskan minyak zaitun secara merata ke seluruh bagian rambut dan kulit kepala Pijat-pijat lembut kulit kepala agar dapat meresap dengan cepat Tutup kulit kepala dengan menggunakan shower cap Kemudian tidurlah secara terlentang Tunggu selama kurang lebih 1 jam bersihkan minyak zaitun tersebut dengan menggunakan air dingin, bisa dengan keramas Masih banyak lagi care alami menghilangkan kutu rambut yang bisa Anda lihat di artikel dalam website ini Care dan bahan mengatasi kutu rambut ini hampir sama dengan macam-macam care perawatan kulit kepala dan rambut yang telah kita bahas seperti beberapa artikel yang telah admin sebutkan tadi Ada baiknya apabila Anda belum terjangkit atau sudah berhasil mengatasi kutu parasit rambut ini Anda memperhatikan beberapa hal yang tentunya dapat mencegah atau menghambat kutu rambut balik lagi Ada pun beberapa hal itu sebagai berikut Hindari kontak langsung kepala saat melakukan aktivitas di dalam rumah atau luar rumah Rutin memeriksa keadaan rambut dan kulit kepala dengan menyisir menggunakan sisir serit sebagai penanganan dini sebelum kutu rambut menyebar pada orang lain Hindari kontak atau jaga jarak Anda sebisa mungkin pada penderita kutu rambut Untuk mencegah penularah kutu rambut sebaiknya Anda jangan berbagi barang-barang pribadi seperti sisir, handuk, sikat rambut, bantal selimut, san sebagainya Itulah beberapa tips cara mendeteksi, mencegah dan mengobati atau mengatasi kutu rambut agar Anda terbebas dari kutu rambut Ikuti terus tips-tips kesehatan dan kecantikan pada website ini Semoga artikel ini dapat membantu dan dapat menjadi referensi kesehatan dan kecantikan keluarga Anda